selamat pagi adik-adik impact kids wow bertemu lagi di dalam acara impact kids di pagi hari ini sudah siap semuanya? sudah ambil sikap yang duduk? mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini namun sebelumnya kita akan berdoa mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan kembali Tuhan dan kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan kami sudah siap, mohon kami Tuhan untuk kami boleh mengerti firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amin Amin nah adik-adik pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Masmur 59 ayat yang ke-18 silahkan buka Alkitabnya masing-masing yuk kita baca satu, dua, tiga ya kekuatanku bagimu aku mau bermasmur sebab Allah adalah kota bentengku Allah ku dengan kasih setianya sekali lagi kita baca ya kekuatanku bagimu aku mau bermasmur sebab Allah adalah kota bentengku Allah ku dengan kasih setianya nah adik-adik pada pagi hari ini firman Tuhan sangat memberkati kehidupan kita kenapa? karena firman Tuhan memberikan kita kekuatan ke-kekuatan disini dikatakan ya kekuatanku bagimu aku mau bermasmur disini seorang Daud dengan permohonan kepada Tuhan dia tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang menjadi kekuatannya dan ia mau bermasmur atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya begitu juga dengan kita pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan kepada Tuhan kita diberikan kekuatan kita diberikan kemampuan apalagi di saat pandemi ini kita kadang mengeluh kita kadang khawatir tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa kekuatan kita itu datangnya dari pada Tuhan dan Tuhan juga menjadi kota benteng perlindungan bagi kita bahwa Allah melindungi kita dari segala marah bahaya bila ada musuh Tuhan tidak tinggal dia Allah bekerja menolong kita dia memberikan kita kekuatan lewat apa? lewat firman Tuhan saat kita baca firman Tuhan maka kita akan menjadiku kuat kuat di saat kita berdoa kita akan menjadiku kuat karena Allah kita Allah yang menjadi kekuatan kita tanpa Allah kita tidak kuat tanpa kita baca firman Tuhan kita tidak kuat untuk melakukan segala pekerjaan kita mungkin kita kuat sebentar saja tetapi tidak menjamin kita kuat selama-lamanya makanya firman Tuhan meningatkan kepada kita bahwa kekuatan kita datangnya dari pada Tuhan seperti pemasur ini dia menyadari bahwa kekuatannya atau sumber kekuatannya datangnya dari pada Tuhan kita nah disitu juga dikatakan bahwa Allah ku dengan kasih setianya disitu dikatakan sebab Allah adalah kota bentengku Allah ku dengan kasih setianya nah Allah tidak hanya memberikan kita kekuatan Allah juga menjadi perlindungan bagi kita bukan hanya menjadi perlindungan Allah kita juga Allah yang penuh kasih setia yang artinya bahwa Allah senantiasa menolong kita Allah senantiasa memberikan kita kekuatan tidak hanya sementara tetapi sampai selama-lamanya Allah menjadi kekuatan kita adik-adik pada pagi hari ini saat kita atau adik-adik menghadapi ujian sekolah atau PR di rumah banyak terus pekerjaan mungkin tugas-tugas kita banyak mungkin kita mengeluh tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita jangan kita takut karena Tuhan Allah memberikan kita kekuatan untuk mengerjakannya menyelesaikannya asalkan kita mau melakukannya mau melakukannya Allah selalu senantiasa Allah selalu memberikan kita pertolongan memberikan kita kekuatan dan melimpahkan kasih setianya bagi kita semua terlebih adik-adik yang sekolah di pagi hari ini tetap semangat tetap taat dan tetap melakukan dengan ketulusan hati dan jangan lupa tetap baca firman Tuhan dan berdoa karena kekuatan kita adalah datangnya dari pada Tuhan kekuatan kita datang dari pada Tuhan kalau kita belajar firman Tuhan dan kita berdoa maka kita yakin dan percaya Tuhan memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari-hari kita sepanjang kehidupan kita demikian saja adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa sumber kekuatan kami datangnya daripada Tuhan tolong kami Tuhan ajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat anak-anak yang dengaran firman Tuhan anak-anak yang terus membaca firman Tuhan supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Haleluya Amin Amin Terima kasih adik-adik Sampai ketemu lagi di Impact Kids selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Terima kasih atas dukungan Tuhan Yesus Terima kasih atas dukungan Tuhan Yesus